Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di info terkini Granda Pamukki Hotel Banjarbaru Kita sekarang berada di Ground Floor nya hotel Dimana disini banyak sekali Mobil-mobil yang mau Berekspedisi ke Meratus Sesuai dengan judulnya Max 2018 Meratus Expedition 2018 Sekarang kita ke hadiran Bapak Samsir yang tahun lalu pun Beliau ada disini Alhamdulillah beliau selalu support hotel kita Dengan adanya kegiatan ini Kita akan sedikit Lebih banyak tau dari Pak Samsir Gimana kegiatan ini Berlangsung Dan kegiatan ini dibandingkan tahun lalu Mari kita Berbicara sama Pak Samsir sendiri Assalamualaikum Pak Samsir Waalaikumsalam Gimana Pak kegiatan yang 2018 ini Pak dibandingkan dengan tahun lalu 2018 ini kan tahun ketiga Meratus Jadi agak beda karena Tahun ini kita eventnya Ini namanya adalah Bayangkara Meratus Expedition 2018 Bayangkara Meratus Expedition 2018 Jadi ada kata-kata Bayangkara Karena ini Ulang tahunnya Kopulisan Republik Indonesia Oh begitu Pak Oke jadi Untuk tahun ini Selain Offroad Kita juga ada Baksos Jadi ada Baksos Ada Bakti Sosial Ada Sunatan Masal Dan banyak lagi yang kita lakukan untuk masyarakat Nah disamping itu Track ini Ini adalah track yang No Turning Back Artinya kalau sudah masuk Harus keluar Jadi tidak bisa keluar di tengah Bisa balik lagi Jadi hanya bisa balik atau keluar Jadi tidak bisa keluar di tengah Jadi harus finish Nah jadi Persiapan mereka Harus benar-benar ready untuk track ini Matang Matang Dan gimana Pak Para peserta kalau tahun lalu kan Ada yang dari luar negeri Seluruh Indonesia dan luar negeri Gimana dengan tahun ini Pak? Tahun ini juga sama ya Seluruh Indonesia dan luar negeri Luar negeri Cuma tahun ini tidak banyak Karena banyak juga kesibukan mereka Hanya yang datang dari Malaysia saja Terima kasih Pak Sabcir Terima kasih Oke Mr. Wong Di tahun ini kita jumpa lagi ya Paknya Seperti tahun kemarin juga Untuk acara sekarang Acara lebih besar kayaknya Paknya Bayangkan 100 Expedition Max 2018 Paknya Saya lihat tadi Mr. Wong ini Mengecekan semua barangnya Untuk safety ya Pak ya Bisa diterangkan Pak Alasannya apa Pak? Karena kita punya winching itu Satu kilometer panjang Habis satu kilometer Terus sedikit Naik lagi dua kilometer Winching itu Makanya kalau winching tidak optimal Jadi kita harus minta mereka siap-siapkan winching yang paling bagus Karena winching itu terlalu ekstrim Jadi recovery-recovery Penyalakan recovery itu juga penting Karena kalau sudah panjang bahaya itu Makanya kita ketat-ketat di winching Demikian wawancara sekilas dari Mr. Wong Terima kasih Mr. Wong Atas penjelasannya Itulah liputan sekilas dari tim kami Info terkini Grandapam Key Hotel Banjarbaru Mengenai kegiatan Max 2018 Sekian Jumpa lagi di tahun depan 2019 Yang akan lebih meriah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh